Bismillah Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina May ahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallahu ahdahu la sharika lah Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah fi hadal yaum Yaumul Arbi'a Empat dari bulan Dulqa'dah 1444 Hijriah Kita lanjutkan kajian di fakultas ilmi tawheed Dalam pembahasan kitab Al-Mumti' Syarah dari Al-Qa'idul Arba' Yang mana Pembahasan kita masih diqa'idah yang ketiga Dan pendalilan kita sekarang akan masuk kepada pendalilan Orang-orang yang melaksanakan sesembahan kepada Al-Asjar Wal-Ahjar Maka sekarang kita baca dan nanti setelah Adan Diharuskan kepada Ikhwah untuk menyetor maten Qala al-Mu'allif rahimahullah Wa qawluhu Wa dalilu al-ashjar wal-ahjar Qawluhu ta'ala Afara'aytumul lata wal-uzza Wal-manata thalithat al-ukhra Wa hadith Abi Waqid al-Laythi Radiyallahu anhu Qala Kharajna ma'a Rasulillah Sallallahu alayhi wa'ala alihi wa sallam Wa nahnu hudatha Ahdin bi-kufrin Ahdi bi-kufrin Walil musyrikina sidratun Ya'kifuna indaha Wa yanutuna biha Aslihatahum Yuqalu laha dhatu anwatin Famararna bisidratin Faqulna ya Rasulallah Ij'allana dhatu anwatin Kamalahum dhatu anwab Al-Hadith Maka di dalam ucapan penulis disini Penulis ingin menjelaskan Bahwa Dari kelompok kufar Yang diutus nabi atas mereka Mereka melaksanakan sesembahan Kepada Al-Asjar Makna Al-Asjar Jama' dari Syajar Ae pohon-pohon yang besar Tentunya pohon yang besar Yang sudah tua Bukan pohon ubi Yang baru Matang ubinya Sekitar Satu bulan setengah Wal-Asjar Dan juga Sesembahan kepada Batu Dan tentunya Batu-batu yang besar Bahkan diukir Maka mana pendalilannya Ayat yang dibacakan tadi Dan pendalilan untuk pohon Dari Hadis Abi Waqid Al-Laisi Di saat Orang-orang musyrik Mempunyai pohon yang bernama Gelarnya Zatu Anwab Mempunyai Ikatan-ikatan Untuk mengikat Pedang-pedang Senjata-senjata mereka Agar Senjata-senjata mereka Menjadi sakti Diisi Dicas Sehingga bisa terbang sendiri Mandaunya Seperti orang-orang Kalimantan misalnya Atau keris Orang-orang Jawa Yang bisa Terbang Maka mereka meyakini Kekuatan-kekuatan ini Bisa Diberikan Oleh Datu Anwar Pohon yang dikeramatkan Bercahaya mungkin Pohonnya Seperti di Afatar Atau Ada Tempat-tempat Cas baterai Alhasil Inilah Keyakinan mereka Syahidnya Adalah Bahwa Pendalilan Al-Asjar Di dalam Ucapan Allah Jalla wa'ala Afara'aitumullata Wal'uzza Pendalilannya Dikatakan oleh Salaf Mujahid Alaihissalam Au Mujahid Radiyallahu anhu Au Mujahid Rahimahullah Tentang Permasalahan Al-Uzza Al-Uzza Sujairat Bahwa Uzza Adalah Pohon Yang Besar Dan Agung Diagungkan oleh Kelompok Penyembahnya Maka Wajah Pendalilan Disini Al-Uzza Adalah Sujairat Dan Ini Telah Datang Kepada Mujahid Dengan Sanat Yang Hassan Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari Di dalam Tafsirnya Haddathana Ibnu Bashar Man Muhammad Ibnu Bashar Bundar Haddathana Muammal Haddathana Sufyan An-Mansur An-Mujahid Maka disini Sufyan Adalah Assawri Dan Mansur Semua Rijanya Sikot Muhammad Ibnu Bashar Lakobnya Bundar Wasiul Ilm Sufyan Assawri Imam Mansur Begitupun Di atas Derajat Sikot Kecuali Muammal Dan dia Ibnu Ismail Wah Hussan Hadis Maka Berkata Mujahid Al-Uzza Adalah Sujairat As-Sujairat Makananya Dia adalah Dari pohon Maka ini Pendalilan Di Al-Quran Afara'aitumul Lata Wal-Uzza Maka Itulah Dari Alat Wal-Uzza Yang mana Ini semuanya Adalah Yang disembah Selain Allah Dari makhluk Ciptaan Allah Terutama Al-Uzza Ditafsirkan oleh Mujahid Dia adalah Dari pohon Ini pendalilan Yang jelas Dari Penyembahan Kepada Pohon Al-Uzza Maknanya Pohon Wa kadalika Di hadis Sidroh Di hadis Abi Waqid Al-Laythi Dinamakan Sidrotun Yang bernama Datu Anwab Dan Sidroh Dan Sidroh Maknanya Dari segi Lugoh Seperti disebutkan oleh Ibnul Mandur Dilisanil Arab As-Sidroh As-Sidr Aishajar An-Nabak Wahiduha Sidrotun Wajam'uha Sadarat Maka Sidroh Namun Namun Jika satu Hadihi Bid'ah Dan Begitupun Seperti Toriqoh Hadihi Toriqoh Jalan yang satu Namun Jika banyak At-Turuk Maka Maka Fa'idah Dari Tak Ta'nith Yufidu Al-Infirad Memberikan Makna Wahid Maka Sidroh Disebutkan Famararna Bisidrotin Fa'kulna Ya Rasulullah Ij'allana Data'anwat Kamalahum Data'anwat Makna Sidroh Pohon Yang satu Dan Sidroh Adalah Pohon Dari Sidr Dan Kita Mengetahui Diaman Pohon Sidr Dengan istilah Di Bahasa Latinnya Pohon Wak Yang mana Dia pohon Yang Bisa Jadi Besar Lama Usianya Dan Dia Mengeluarkan Buah-buahan Yang Kecil Bisa Dimakan Namanya Mereka Menyebutnya Dom Dan Itu Banyak Diaman Dan Dia Tumbuh Liar Di Padang Pasir Padang Pasir Yang Teras Dan Tandus Tumbuh Pohon Ini Maka Jika Tumbuh Akan Terus Membesar Maka Dia Adalah Pohon Sidr Maka Dinamakan Sidroh Mufrod Dari Sidr Dan Jamaknya Sadarot Maka Dia Adalah Pohon Dan Ini Poin Pendalilan Dulu Mereka Menyembah Pohon Dan Tentang Hadis Datu Anwad Maka Telah Kita Bahas Di Pelajaran Yang Lalu Bahwa Hadis Ini Sahih Maka Ini Pendalilan Mereka Menyembah Kepada Pohon Pertama Pendalilan Di Dalam Ayat Al-Quran Afara Aytum Lata Wal Uzza Maka Al-Uzza Disini Adalah Dikatakan Oleh Mujahid Sujairat Pohon Ya Allah Seri Adapun Tentang Permasalahan Hadis Datu Anwad Maka Dia Dinamakan Sidroh Dan Sidroh Adalah Pohon Sidr Pohon Awak Yang Dikeramatkan Maka Ini Pendalilan Jelas Tentang Penyembahan Kepada Pohon Wabakia Aina Wajhun Dalalah Lil Ahjar Mana Pendalilan Ahjar Maknanya Batu-batu Yang Besar Maka Wajah Pendalilannya Yang Pertama Datang Di Dalam Hadis Yang Menjelaskan Tentang Mana Dari Ucapan Aisyah Dimana Uruah Ibn Zubair Kultu Li Aisyah Radiyallahu Anha Faqalat Innama Kana Man Ahal Bimanah Atagiyah Allati Bil Mushallal Layatufuna Bain Assofa Wal Marwah Faangzal Allah In Assofa Wal Marwah Min Sha'air Allah Fataf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alih Wasallam Wal Muslim Muslim